Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal bontokan sesuai dengan requestan dari rebahan 9520 jadi bone ini adalah sebuah token teman-teman token governance daripada Project Sibarium atau Sibaswap ya kalau kita perhatikan dari harganya sekarang ada di kisaran Rp14.000-an Rp14.000 teman-teman harga dari bone jadi fungsi dari bone ini buat apa kalau kita lihat dari informasi di menu di bawah di cmc ini bone ini adalah token tata kelola terdesentralisasi dari deks Sibaswap ya dimana memungkinkan teman-teman itu untuk mendapatkan hak suara atau fungsi pemungutan dengan suara jadi dia menggunakan dow ya desentralis otonomus jadi tokennya bone ini memungkinkan teman-teman itu untuk mengambil voting hak suara tentang kebijakan yang mereka lakukan dari segi internal mereka jadi itu sih keunggulan atau kegunaan daripada Sibas untuk informasi tambahannya ini kita coba untuk cek dia di portal crypto.com disini dijelasin nih kalau Sibah ini kan punya yang namanya deks namanya Sibaswap ya jadi deks ini dia terdiri dari tiga token yang pertama ya Sibah yang kedua adalah bone yang ketiga adalah list jadi seperti itu ya teman-teman jadi yang namanya deks ya seperti deks pada umumnya di mana kita bisa melakukan staking kita bisa melakukan perdagangan aset crypto juga di sana dimana ya ini bisa dibilang kalau kita lihat sih dari keunggulannya ini di gadang-gadang itu lebih bagus daripada Uniswap atau Pancake Swap ya siapa yang tahu teman-teman karena mereka sendiri yang yang punya ya tentunya mereka klaim ini lebih bagus tapi kalau menurut saya sih ya sekarang yang paling penting adalah siapa yang pakai koinnya ya jadi Sibaswap ini terdiri dari beberapa komponen atau layanan teman-teman dia punya yang namanya liquidity kemudian juga ada NFT ada fitur staking juga ada fitur swap token terus ini juga ada analytic and reward jadi ada beberapa fungsi memang teman-teman kalau kita perhatikan dari sini bond ya bond itu fungsinya sebagai token tata kelola tentang perubahan protokol Sibaswap melalui Sibainu Dogi Dao secara teori semakin banyak bond yang dipegang maka semakin besar bobot suara dalam keputusan di masa depan pada saat penulisan diperlukan tanggal 17 bulan 6 2022 dipedagangkan di kisaran dana-dana persediaannya sekitar 6,98 juta dengan suplai maksimum sekitar 250 juta koin saja sebenarnya sih untuk proyek ini ya kalau dari bond bond sendiri tetap aja dia merupakan token yang berada di dalam bayang-bayang Sibaswap atau proyek daripada Sibainu ini jadi dia bisa dibilang bukan koin utama teman-teman melainkan koin sekendarinya atau koin yang berada di layar kedua daripada proyek Sibarium dari Twitter sih nggak terlalu banyak bahas soal bond kita akan lihat dia di analitiknya teman-teman kita bisa cek di etherscan di sini kita bisa lihat seperti apa transaksi daripada bond atau token bond kalau kita perhatikan di sini lumayan sering transaksinya tapi nggak sebanyak yang kita pikirkan kalau kita perhatikan juga dari bagian address mereka kontrak paling besar ini dimiliki oleh ini ya walet address ini dan kita bisa cek seperti apa posisi token dari bond ini apakah akumulasi atau distribusi secara teknis dia kelihatan listing di tahun 2021 ya sempat naik harganya atau sempat naik jumlah kepemilikannya tapi at the end sekarang udah mulai distribusi barang terus mulai dari Juli 2022 itu terus mengalami distribusi barang sampai dengan hari ini artinya tokennya dijual-jualin nih siapa yang mau beli ya dia yang dapat kemudian di Maxi itu adalah perdagangan terbesar untuk token bond kalau kita perhatikan di Maxi juga kurang lebih ya ada fluktuasi ya teman-teman dari dari April 2022 itu terus melakukan akumulasi sampai akhirnya di Maret 2023 ini udah mulai dalam fase distribusi meskipun secara pergerakan dia naik turun tapi overall kalau kita perhatikan dari puncak tertingginya sampai harga sekarang itu mengalami penurunan artinya dari exchange Maxi pun jumlah koin yang diperdagangkan tuh semakin lama semakin turun teman-teman karena ya pada jualan nih untuk Walesnya kemudian juga dari kepemilikan nomor ketiga ini juga lebih ekstrim lagi ya penurunan itu mulai dari 2021 sampai sekarang jadi udah didistribusikan semuanya ke detail lalu gimana nih untuk bond kedepannya nah pertama-tama kita perlu lihat dulu pasarnya dia dimana aja itu bisa di pedagangkan di Uniswap terus bisa di okex get io Maxi sisanya belum listing di exchange besar kalau menurut saya sih fungsi dari token ini memang lebih kepada governance ataupun ekosistem yang dimiliki oleh shiba jadi secara spesifik untuk dunia nyata itu nggak nggak ngaruh sih sebenarnya lalu gimana untuk pergerakan chartnya kalau kita perhatikan kita menggunakan chart dari Maxi di awal listing dari shibaridium ini dia diperdagangkan di kisaran 0,8 dollar dan sekarang posisinya ada di kisaran 0,9 jadi udah sedikit naik daripada awal pertama bond listing teman-teman dia punya all time high di kisaran 1,9 dollar dengan all time low sementara ada di kisaran 0,25 dollar jadi kemarin itu sempat ekstrim banget turunnya di bulan Mei Oh di bulan April ini kan terjadi distribusi besar ya teman-teman dimana Wallet 123 itu melakukan distribusi juga di bulan April 2022 jadi rasanya sih masuk akal mereka melakukan penjualan dan menyebabkan harga bond itu turun juga teman-teman tapi at the end sekarang udah balik recover lagi ya harganya lalu gimana nih peluang dari bond kalau kita perhatikan dari time frame daily sebenarnya pergerakan dari bond ini cenderung sudah mulai breakout daripada pola penurunannya sebelumnya pergerakan dari bond ini kan turun nih terus teman-teman turun dalam sebuah apa yang namanya descending channel ya kemudian dia breakout kemudian dia sekarang udah mulai sedikit recover dan berusaha untuk naik makanya kita perhatikan untuk sekarang menurut saya penting adalah volume perdagangan volume perdagangan bond itu nggak seberapa tinggi nggak seperti yang terjadi waktu di sini di bulan-bulan apa nih tahun 2022 itu adalah volume-volume terbesar dimana ekosistem Siba itu masih rame-ramenya sama yang namanya proyek Sibaryu sekarang kan udah mulai agak sepi kayak ini ya terus juga teman-teman dari segi pergerakan Bitcoin itu cenderung positif dengan posisi BTC Dominance yang sudah sempat drop di perdagangan kemarin disini saya melihat ada potensi sebenarnya untuk bond recover ya ekspektasinya sih dia bisa balik lagi ke pisaran 1,9 dollar atau kedua dolarnya bila itu terjadi maka potensi profitnya itu bisa sampai sekitaran 100 110% something ya itu potensi profitnya semoga aja bisa kesampaian teman-teman jadi ini adalah momentum yang bagus banget buat allcoin sebenarnya untuk recover tapi kalau saya sendiri nggak mau berspekulasi kalau bond bakalan naik all time high ya kita nggak tahu pasti ya semoga aja seperti itu dari proyek Siba pun juga belakangan itu nggak terlalu rame juga di Twitter teman-teman sebelumnya mereka akan ada bikin tuh project metaverse yang mereka mau bikin apa namanya dia gambaran seperti metaverse gitu ya teman-teman yang mana orang-orang bisa menikmatinya dengan menggunakan alat VR tapi sekarang kayaknya belum ada update yang paling apa ya paling mencengangkan yang gitu yang bikin market wah ini Siba bakal naik nih belum ada teman-teman sementara dari pergerakan memfoin pun juga menurut saya yang yang lagi hype itu ya PP terus ya itu sih teman-teman ini buat sekarang Siba kayaknya masih kayak menunggu menunda menunda untuk posting sesuatu yang bikin formu lagi jadi kita tunggu aja kapan momentumnya kalau dari segi pergerakan ya gitu bond saya rasa masih akan berpotensi untuk menguat cuman mungkin harus sabar-sabar dulu aja untuk sekarang ini momentumnya Bitcoin lagi bagus soalnya jadi mungkin akan membantu juga pergerakan dari harga bond lalu kalau kita perhatikan dari beberapa indikator kita akan pakai RSI sama loken dari pergerakan RSI sebenarnya dia udah mulai mencari level jenuh jenuh belinya teman-teman mungkin dalam nyaka waktu pendek akan ada sedikit koreksi yang terjadi yaitu possible buat terjadi itu yang sama volume yang turun saya rasa cukup make sense kalau nanti akan ada koreksi sedikit teman-teman jadi buat altcoin saya rasa itu kalau untuk trend jaka menengahnya kemungkinan akan naik tapi jangka pendeknya mungkin akan sedikit volatil juga ya sabar-sabar aja sih buat teman-teman yang memang masih pegang koin ya kan sekarang ini sebenarnya momentum buat kita melakukan akumulasi koin-koin yang memang bagus biasanya koin-koin yang punya market cap besar itu akan naik naik terlebih dahulu contohnya kemarin udah ethereum udah naik LTC Litecoin terus juga bch ya yang naik berminggu-minggu jadi luar biasa banget nah sekarang posisi bond itu bergerak di dalam sebuah pola symmetrical triangle maybe teman-teman dan sekarang kita ongoing untuk coba untuk breakout dari level total resistance di kisaran 0,94 let's say kalau ini berhasil maka target berikutnya ya tentunya adalah penguatan biasanya kita ambil dari sini ke sini kita tarik ke sini maka kalau dia bisa breakout naik sampai kisaran 1,07 dollar itu cukup berpotensi untuk bond untuk jangka pendek tapi kalau ternyata dia tidak breakout nah ini kan kita belum lihat breakout nih teman-teman ternyata kalau dia tidak breakout bisa jadi dia malah terjungkal turun lagi ke 0,87 dengan potensial penurunan ya sekitar 6% 7% jadi itu sih ya kalau tadi abang rebahan ini gimana analisanya ya menurut saya gitu dia masih punya potensi untuk menguat mengingat kalau kita lihat dari supply token ini itu ada sekitaran sekian ya berapa nih 250 juta bond dengan supply yang beredar itu sekitar 229 atau 91% teman-teman jadi bisa dibilang ini tinggal produksi dikit lagi udah maksimum supply nih jadi dia untuk kemungkinan inflasinya saya rasa masih cukup aman lah buat sekarang dengan itu saya cukup yakin kalau ekosistemnya seandainya bagus nih proyek dari Sibariumnya bagus Sibaswapnya juga bagus ya itu bisa menjadi sentimen yang cukup positif untuk token bond untuk kedepannya ya jadi gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada kuenya lain buat dibahas silahkan langsung tulis di kolom komentar guys kita punya komunitas diskusi buat teman-teman yang mungkin punya telegram yang mau dapat informasi terupdate atau sekedar mau berdiskusi aja silahkan untuk join ya untuk link join di grup telegram kami itu ada di kolom deskripsi jadi sekian aja teman-teman dan akhir kata saya Andre makasih seadanya tau ya ya selamat menikmati